Intro Konon katanya ada masjid yang dipanggil Polis Melompok Cis Sekarang saya berada di depan di depan Yaitu yang banyak disebut masyarakat Sebagai masjid tidak dipanggil Artinya adalah muncul secara mendatang Intro Terima kasih telah menonton! 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 dari santri yang sudah berkeluarga dan anak-anaknya santri yang berkeluarga jadi disini batasan usia santri atau kelas-kelas tidak ada tidak disediakan secara formal memang kalau untuk istilahnya santri yang masih kecil-kecil atau dinia yang masih disediakan kelas tapi sudah dewasa tidak terus yang diajarkan mak ya itu secara khusus apa jadi sebenarnya kalau intinya dari hasil ya hasil prakteknya itu seperti apa ya merupakan akhlak itu tadi dari segi pembelajaran syariatnya sama dengan santri-santri lain yang diutamakan itu tadi merubah akhlak makanya disebut santren salah fiyah ya ini kan yang punya ide bangun santren dengan gaya dan Aston begitu unik itu siapa kalau tema dan juga yang merancang daya dari beliau almarhum kiai sendiri yang merancang mulai dari awal berdirinya santren penggalian fundasi semuanya kiai yang merancang mulai dari model bentuk dan ukuran serta motif ornamen warna cet semuanya kiai yang menentukan terus di gambar ada gambar tanpa gambar tanpa gambar jadi itu semua istikoro dan regiai menyampaikan kesantrenya ya secara otoridak tanpa diberitahu melalui gambar begitu misalnya bangunan cukup posisinya disini dengan ketinggian begini itu cuman disampaikan aja ya terus waktu pengerjaan beliau kawasin setiap hari kan beliau semasa hidup juga kontrol proses pembangunan di pesantren ini oh gitu ya ini yang luar biasa karena bentuk uniknya itu sampai ada isu ini dibangun oleh jin ya gimana ya memang karena lokasi pesantrenya ini di tengah-tengah seperti hutan atau sawah dan juga jalan masuknya kecil tahu-tahu ada pondok pesantren yang besar seperti ini proses pembangunannya pun juga kurang tidak melibatkan masyarakat sekitar dan juga tidak meminta sumbangan mungkin karena itu jadi begitu pengunjung tahu bahwa disini ada bangunan besar mereka dan begitu begitu megah dan juga begitu megah mungkin dikirakan masyarakat yang berkunjung kesini dibangun oleh makhluk halus karena proses pembangunannya cepat jadi kayak simsalabim gitu ya jadi pemirsa azari itu yang terjadi jadi sebenarnya bukan dibangun oleh jin ya dibangun oleh kiai dan para santri terus bahan-bahan bangunan itu diciptakan disini juga ya kalau untuk ornamen itu memang dicetak disini dicetak disini kalau untuk semen keramik dan pasir tetap di dari luar Oh tapi kan semua semuanya itu cetakannya segala macam itu sudah terpola dengan tempatnya gitu dan apa itu pemirsa yang membuat orang nggak percaya bahwa bahwa ini karena kalau nyari di pasaran misalnya eh apa eh semua cetakan nggak bakalan ada jadi itu digambar sendiri lu kiai dicetak disini dan dibangun di sini begitu kan tadi kita melewati banyak ruangan ini yang terakhir sampai lantai berapa 10-10 lantai 10-10 tapi belum jadi semuanya belum dia masih proses seperti ini dan dari dulu ketika Pak yaitu satu-satu gitu ya jadi misalnya satu tahap maksudnya tahap bertahap-tahap gitu ya kan enggak enggak ya kita sebagai santri mengikuti instruksi dari kiai langsung iya karena grand design kan enggak disampaikan ke kiai kan jadi ada Oh bentuk ini kubah ini bikin ini terus terbangunlah kubah itu gitu ya jadi mulai awalnya kiai membimbing santri itu biar-biar pinggirannya itu bisa mandiri itu proses pembelajarannya dari niatnya dulu disini karena pesantren ini sebenarnya selain niat untuk membenahi punya akhlak ia juga untuk sarana bersih-bersih penyakit hati ini supaya diri santri dan juga pengunjung makanya pesantren ini tidak digambar atau tanpa gambar dia jadi melalui istiqa orangnya kiai tersebut jadi istilah barokah atau doanya kiai ya ter terisa terapa istilahnya melekat di semua teknik bangunan di sini jadi selain untuk melajar mengajari santri teknik juga diajarkan cara atau ilmunya untuk siapa diri kita sendiri di sini dan tujuan kita hidup di dunia ini apa semacam itu jadi yang bangun pengurus santri ada orang luarnya ada tapi tidak terlalu banyak Oh kata orang bayaran ada ya mungkin hal tertentu ya begitu pemirsa jadi terjawab sudah teka-teki tentang siapa yang bangun masjid yang luar biasa indah ini dan besar sekali besar sekali semoga ini menjadi khasana baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati